Intro Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Tomasikon channel gue Riko Kucing And welcome back di game Blade & Soul Revolution Gimana Blade & Soul yang menurut kalian ya? Seru gak? Asik gak? Kalian komen di bawah ya sekali lagi ya Oke, jadi di video kali ini gue pengen kasih beberapa tips aja sih menurut gue Yang menurut gue sangat penting ya, penting banget ya Jadi ini video akan gue persingkat aja deh ya, kayak gimana ya ngebahasnya kita liatain nanti Jadi ini pengetahuan gue aja dan gue udah nanya-nanya sama yang udah lebih berpengalaman juga disini Oke, kita masuk ke Bebo Field, ini gue di Bebo Field sekarang ya Dan disini di game ini tuh basicnya adalah ada grinding, open world, lawan monster, ngequest, sama dungeon Oke, jadi tiga itu yang basicnya dari game ini cara kalian untuk perpanjang level kalian atau naikin level kalian Oke, jadi di video kali ini gue pengen bahas tentang quest Nah disini ada dua quest Yang quest yang pertama adalah kuning Yang quest kedua adalah hijau ya Jadi yang ini kalian harus selesain aja Seperti biasa game yang mau RPG aja lah Jadi ini basicnya quest Sampai sekarang kok level 56 aja Gue masih dapet quest banyak banget Soalnya disini kalian butuh duit sama butuh XP Biar cepet naik level ya Karena level di game ini tuh bisa mencapai 200 Oke, itu sekali lagi Nah yang kedua adalah di store Yang ini sangat penting banget Di store ini kalian harus ngecek store-store ini guys ya Disini ada premium Ada bundle yang kalian yang free to play By the way gue coba mau main free to play ya di game ini guys ya Oke disini ada level up, dragon shop, dan lain-lain Hong Kong Pass Nah menurut gue disini tuh yang paling penting adalah bagian equipment ya Nah disini tuh kalian bisa beli chest equipment Jadi kalian bisa dapet equipment ya Yang disini dimana Disini aksesoris Yang ini equipment Kita coba beli satu ya Kita coba beli Dan ini dapetnya random guys Bisa ungu, bisa hijau juga Tuh kalau kalian jelek ya dapetnya hijau Ya kalau bagus ya Eh bukan ungu, sorry Biru Ungu lagi buta warna gue Biru maksud gue ya Bisa dapet biru sama hijau Kalau misalnya kalian dapet bagus Kalian akan dapet yang warna biru Oke Ini gue nanti aja belinya deh Belakangan Jadi kalian bisa beli setiap minggu Kalau gue sih belinya itu Seperti misalnya gue udah dapet ya Gue gak pengen beli lagi Contohnya nih Ada tiga item Ya kan Ya gue udah dapet ya Gue gak pengen beli lagi gitu ya Kecuali item gue patah Nanti gue akan bahas di bagian item yang patah ya Dan disini ada aksesoris Nah Di equipment itu sendiri Ada yang namanya Type Jadi ada type ya Disini kalau kalian lihat Ini tumpung ada tiga equipment nongol Disini kalian bisa lihat ya Ini adalah Infernal Bridge Beagle Force Master tipe attack Yang pertama tipe attack Yang kedua tipe defense Ya disini tipe defense Yang ketiga adalah tipe Han Ada satu lagi adalah tipe PVP Disini gak masukin ya Ada empat senjata type Jadi kalian harus perhatiin itu dulu Kalau kalian pengen crafting Makanya di game ini itu disediain Yang namanya Slot Ini slot equipment yang pertama Yang kalian susun Ini yang kedua Mungkin ini kalian bisa lihat Bookin ke defense Yang ketiga bisa kalian bikin ke PVP Bisa tinggal chaining-chainingnya disini Gak perlu ribet Oke Sekali lagi Itu yang sangat penting ya Terus yang kedua di bagian shop Juga ada namanya pet Nah pet ini juga kalian bisa beli juga Ya dari sini Ini daily normal pet chest Ini dapetnya adalah pet-pet yang bagus Kalau kalian hoki Sekali lagi guys Ini gue beli deh Oke gue beli Oke sama satu lagi Disini ada whatsapp Gue Coba dapetnya apa Jangan anak ayam lagi Oke dapet apa ini Jelek banget Oke yang satu lagi adalah Whatsapp Yang whatsapp ini gue gak pencet Karena takut copyright Kalian bisa coba aja Jadi begitu kalian pencet Akan muncul iklan Terus setelah kalian nonton iklannya Akan muncul Normal pet chestnya Isinya adalah Kalian bisa lihat disini Mana Gak bisa dilihat ternyata Oh Kira bisa Oke ya Gue gak mau pencet Karena ini ntar corporate Di video gue guys Ya sebenernya bisa gue cut Sehingga males aja Oke yang selanjutnya disini Ada tiket Nah ini adalah tiket Untuk masuk dungeon ya Jadi ini kalian harus perhatiin Kalian mau beli tiket yang mana ya Jadi kalau misalnya ini kan Gue masih di normal dungeon Yang levelnya masih curu Cupu ya 40an atau 20an Kalau gak salah Ini tuh tiket Brangham South Fleet ticket Jadi disini ada dungeon Banyak banget Ada dungeon untuk yang event Ada dungeon yang biasa Ini dungeon yang biasa Harganya 26 ribu Kalau kalian butuh tiket Kalian bisa beli ini guys Selanjutnya disini Ada heroic dungeon juga Ada raid dungeon juga Gue belum pernah masukin Jadi gue gak berani terlalu bahas Lebih dalam Sama ada Donald and Cicori Ini gue juga belum pernah beli Karena level 180 ya Terus disini ada bagian utility juga Nah Kalau kalian pengen cepet Naik XP ini Ngebet nih guys Gue mau naik XP Yang cepet Kalian bisa Beli Di bagian utilities ini Ada yang namanya Potion of Grout Tapi ini harganya 20 ribu Save money kalian Kalau gue bukan ngincar Ke level Kalau gue mainnya itu Lebih ngincar ke Equipnya Gue tinggiin Gue bagusin Gue lengkapin Kalau level bisa Baljaran sih Ini jangannya waktu Tapi kalau misalnya kalian Ngebet nih guys Kalian pengen cepet-cepet Naik level Yaudah Tinggal beli aja Harga 20 ribu Ingat duitnya dipake Untuk nempak Sekali lagi duit itu Akan susah didapet Kalau kalian nempakan Akan semakin mahal Ada essence skill juga disini ya Kalian bisa beli juga Untuk dapetin essence skill Oke Ada event Nah disini ada event ya Seperti biasa Ini coin-coin event Ternyata gue Kemarin penasaran Ini coin apa sih gan Ini coin event ternyata ya Kalian bisa tukerin Coin-nya sesuai kebutuhan kalian Ada kostum juga Terus disini ada Caranly Ya ini ya Kalau kalian yang Pay to win ya Segala macem nih guys Ada wardrobe juga Kalau kalian pertama kali beli Kalian bisa dapet ini Oke di bagian shop Gue udah bahas Sekarang gue masuk ke Enchant gear ya Nah ini penting nih guys Seperti yang tadi gue bilang ya Kalau misalkan di game ini tuh Ada 4 tipe Equip Itu musik kalian paham Oke yang pertama Di wacunga Disini ya Jadi sini ada 3 NPC Eh 4 deh Yang gambar potion Yang gambar pedang Sama bonfire Sama satu lagi Storage Storage itu kayak Kavra lah ya Buat naruh barang Oke kita masuk ke Wacuga dulu Nah disini Wacuga ini Selain dia Kita beli pot disini ya Dia juga jual Tiket dungeon Seharga 29 ribu Oke Jadi kalian disini Bisa beli pot Segala macem ya Terus disini Kalian juga bisa Jual barang Nah menurut gue Yang paling penting nih ya Kalian perhatiin disini ya Disini ada material Yang setiap hari Kalian wajib beli Material ini digunain Untuk apa bang Material ini digunain Untuk bikin Item Jadi sekali lagi Di game ini Sekalian kalian dapet Equip dari dungeon Dari beli di shop Kalian bisa crafting Equip Karena crafting akan Lebih bagus Disini gue beli max Usahain kalian ini Semua beli max ya Semuanya Karena ini Equip crafting Ya Equip crafting Sekali lagi Untuk crafting apa bang Nah kalo di npc siwa juga ini Kalian bisa crafting Dan namanya Outfit Outfit ini adalah Custom Costum Bukan custom Costum lagi Costum Nah disini kalo kalian Punya dapet scroll Atau kalian bisa Hoki dapet scroll dari dungeon Atau kalian dapet scroll dari Grinding Atau kalian dapet Beli scroll dari shop Kalian bisa bikinnya disini guys Tapi masalahnya Ini bikinnya Butuh barang Sekali lagi Contohnya kayak gini Ini gue udah punya scroll Design rare ya Dan ini gak bisa diliat Kayaknya Gak bisa diliat Ini bikinnya tuh Butuh item Tiga item kain ini Rare fabric Premium fabric Sama Plant fabric Dan ini dapetnya dari mana Dapetnya dari kalian Hunting Di field Hoki-hokian Dungeon juga bisa Heroic dungeon juga bisa Raid dungeon juga bisa Gitu guys Jadi kurang lebih kalian butuh Scroll Scroll ini dulu Yang mesti kalian dapetin Baru kalian bisa Crafting Crafting untuk Ya Outfit Atau kostum Dibilangnya Disini kalian bisa lihat Ini kostum yang paling bagus 430 ribu Ini kostum legend Oke Sejujurnya di headgear pun sama Kurang lebih Kalian butuh Ininya juga Terus ada Material disini Nah ini material Juga kalian bisa beli nih guys ya Ini bisa kalian beli Eh bisa kalian bikin Sorry bukan beli Ini bisa kalian bikin Ini adalah material Untuk bahan nempa Ya jadi ini bisa dibikin Sekali lagi ini materialnya Dapet dari mana bang Seperti tadi gue bilang Bisa dibeli per hari ya Jangan lupa kalian beli Di NPC ini Karena itu jatuhnya per hari Kalian bisa gunain materialnya Untuk bikin-bikin Oke kalian tinggal lihat Material-material yang kalian butuhin aja Contohnya kalian butuh batu tempat Kalian tinggal bikin Batu tempat storage bikin Gue nanti lebih kayak gitu guys Oke Selanjutnya disini ada Event Ya event ini ya Kayak Yaudah Disini kebetulan dapet event Yang baju ini Gue udah bikin Kalian bikin aja Ini event aja sih sebenernya Oke Kita lanjut ke sebelahnya Disini ada si Siapa namanya Unhe Unhe Halo Unhe Ya Unhe Ya seperti kayak yang sebelahnya Kalian jangan lupa beli Equipment material disini ya Ini dipake Beli sampe maksimal Karena sehari jatuhnya Ada jatuhnya ya Cuma bisa 10 Dan ini game reset Jam 12 tau gue Cuma bisa beli 10 Dalam sehari Oke Jangan lupa dibeli guys Ini untuk upgrade equipment ya Terus Disini juga Kita liat Craftingnya Disini Disini bisa crafting Weapon ya Jadi disini kalian bisa liat aja Weapon-weapon Mana-mana yang kalian pengen Dan jangan lupa Butuh scrollnya lagi Jadi disini serba crafting Ya Ya kalo basic-basic kayak gini Kalian bisa dapetin lah Ya kan Crafting-crafting lah intinya Ada airing juga Banyak nih Ada knuckles Ada rings Ada breaklets Semuanya ada Semua disini Dan ada yang paling mahal 9 juta Satu blacklets ya Gue pengen liat sultan-sultan disini Apakah bisa membelinya Oke Kita lanjut ke Bonfire Nah Di bonfire ini tuh Ada 5 menu Ya Ada 5 menu Yang bisa dipake Yang pertama ini adalah Nempa Oke Gue bahas sedikit Soal nempa nih guys ya Nah Di tempa ini tuh Bisa patah ya Oke Sekali lagi Di tempa ini bisa patah Kita coba tempa aja Ini kan gue mau ke plus 9 Mau ke plus 10 Disini ada red tempa Butuh 1 Butuh batu Ya Jadi kalo misalnya gue berhasil ya Akan menambah Chance-nya Efeknya tuh seperti ini gitu Nah ini bisa ada red tempa Kita coba Gue mau tempa Sampai patah ya Ini 33% Ini animasi tempanya Oke Ini patah Oke Damage cannot be Unchained Oke Ini gue udah gak bisa Pake untuk tempa Jadi kalo disini Patahnya tuh lucu Disini kalo kalian liat Di item gue Ini ada yang Plus 9 warna merah Plus 8 warna merah Ini ada ekip-ekip Yang gue tempa patah Kalo misalkan patah Gimana bang Bisa dipake atau engga Ekipnya tetep Masih bisa dipake Perbedaannya adalah Ini ekip gak bisa lu jual Sampai gak bisa lu tempa lagi Tapi Ada cara Untuk bisa guys Contohnya kalian bisa repair Cara nge-repairenya gimana bang Oke Cara nge-repairenya adalah Disini menunya Kalian Misalnya mau nge-repaire barang Ini barang-barang gue yang pecah ya Gue mau repair nih guys Nah Cara nge-repairenya adalah Kalian butuh Barang yang sama Oke Jadi contohnya nih Item ini ya Namanya Plot bagel Gue misalkan patah Punya gue mau tempa-peselapan Gue butuh 1 plug Dan udah lagi untuk Nge-restore Atau nge-perbaikin Ekip gue Biar bisa dijual Atau gue bisa Tempa lagi gitu Tempa plusin lagi Tapi kalo patah Ya patah lagi gitu guys ya Ya kurang lebih kayak gitu guys Intinya Semua sama Aksesoris juga Senjata juga Semua sama guys Intinya kayak gitu Oke Soal nampa-nampa Gue udah kasih tau kalian Ya kalo kalian hoki Kalian akan tempa Contohnya ke plus 10 Gue udah liat ada orang Tempa sampe plus 12 ya Tuh gimana caranya Gue gak tau Mungkin dia nge-repaire mulu Duitnya banyak ya Oke Selanjutnya disini Ada Forging Ya ini gue belum coba Oh iya ini Nah Di bagian forging ini Juga sangat penting Disini kalian butuh Batu Forge stone Oke Ini tuh semacam Kalian kasih item Kalian itu Efek tambahan Atau mora tambahan lah Kalo DRO Lebih singkatnya Makanya dia aja disini Kalo misalnya kalian Pengen kasih ya Kalian tuh Harus reverse Ini tuh akan random Ini gue masih dapet yang A B B Gue reverse lagi Sampai dapet yang S Mana S Gak bisa yang S Anjir Muka gue ketutupan gak sih Coba di layar Ya Muka gue ketutupan Maaf Gue matiin dulu Nah ini Jadi kalian bisa liat disini ya Ini ada B B S Gue pengen dapetin yang S nih Nah dapet yang S nih Nah ini kan kalo misalnya Gue reset lagi Ini akan berubah tiga-tiganya Caranya gimana biar yang reset Gue pengen ngambil yang S aja deh Yang S biar gak kereset Kalian butuh namanya batu Fix game stone Coba gue reset sekarang Terus Gak bakal hilang Jadi akan ngikut fix game stone nya Kurang lebih kayak gitu Dan disini ada tingkatan Ada S Gue dari C B S S S S S S Triple S ya Paling bagus ya Kurang lebih kayak gitu guys Ya kayak Kalo kalian pengen mencoba Boleh Untuk ngefix seginian gitu kan Equip-equip kalian juga Mesti kalian fix sih Menurut gue Nah ini gue dapet S S S Attack power nih Udah gue fix Kalo misalnya gue mau reset lagi Gue mesti fix dulu Terus gue baru gue reset Kurang lebih kayak gitu guys Batu ini Bisa didapet dari crafting Sama beli Oke Selanjutnya di feature yang ini Nah ini adalah feature Kalo gue bilang ini pizza ya Mirip pizza bentuknya guys Ini tuh kayak namanya Soul shield Ya soul shield Ini tuh fungsi buat apa bang Kita bisa liat di status gue disini So ada soul shield Ini tuh kalo yang gue cari tau Kalo bisa gambarnya sama semua 8 set Atau ada disini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Kepingan ya Kalo kalian bisa liat disini Kalo bisa lebih bagus 8-8 nya gambarnya sama Karena akan ada efek tambahan Atau dapet XP nih XP nih Nah dapet XP tambahannya disini Nah disini kebetulan Gue masih campur-campur Karena gue masih mencoba aja Apa yang gue dapet ya Gue terima gitu guys ya Jadi ini bisa digunain Sekali lagi ya Bisa 5 5 juga ada efek tambahan 3 set ada efek tambahan Ini masih campur-campur aduk Nggak karuan ya Nah si soul stone ini Bisa kalian upgrade guys ya Intinya ya Kayak equip aja ya Disini contohnya Gue punya Gue pake nih yang level 15 ya Gue mau upgrade ya Contohnya kalo kalian mau upgrade Kalian harus pake Kepingan yang bentuknya sama Contohnya ini kan Bentuknya kesini gitu kan Kalian harus pasang yang Upgrade yang cari Yang bentuknya kesitu juga Nih Tada Gue upgrade Si Ya level 16 Shield 2 Kurang lebih kayak gitu guys ya Jadi gue usahin Ini bentuknya sama semua dulu ya Disini gue masih berantakan Gue masih mau Ya lap Rapihin lah kurang lebih Soul stone juga buat Nambah CP kalian ya Terus disini Bagian ini adalah Bagian untuk ngancurin Selfage Nah kalo kalian punya item-item Yang nggak pake Atau nggak berguna Kalian bisa selfage disini guys Contohnya ini gue dapet item ring Yang nggak berguna Ini untuk Digunain untuk batu Tempa lagi guys Tuh Dapet batu Soul stone kan yang tadi Frax stone kan Untuk kalian ngemora tadi Yang gue bilang Tada Hancurin aja Yang gue nggak pake Contohnya kayak gitu lah guys ya Oke Itu dia Untuk bahas sistem equip ya Oh iya sama satu lagi Disini ada Kavra Storage ya Kalo misalnya Barang kalian berat Kalian bisa taro barang-barang kalian disini Karena disini gue ngerasa Tasnya tuh Ngerasa dikit banget Dipaksa untuk gacha Untuk beli tas kayaknya guys Kampret emang ya Jadi Tasnya dibikin Irit lah Nggak tau kenapa Nah Hama info Larsi lagi Yang paling penting Menurut gue Disini ada Yang namanya Itu Faction Faction itu apa bang Faction itu kayak Rush ya Jadi disini gue masuk Faction merah Jadi pas level 30-an Kalo kalian lancar Kelain quest Akan kalian disuruh pilih Mau yang merah Atau yang biru Disini gue pilih yang merah Faction ini tuh Sebuat kalian war Kayaknya deh War gede nanti Karena kenapa Temen gue udah cobain ya Gue belum cobain sih Temen gue udah cobain Disini guys Kalo kalian Pake baju Faction Jadi kalo kalian gabung Ke Faction itu Mana sih Kayak gini guys Ini gue masuk Faction merah ya Makanya gue dapet Baju yang warna merah Kalo misalkan gue Equip Terus gue grindingan Gue lawan monster Terus ketemu Yang Factionnya biru Itu gue bisa Di PK sama dia guys Atau bisa dibunuh Itu kata temen gue Gue belum coba Jadi kurang lebih Ini adalah Menentukan kalian Mau di rush mana gitu lah ya Pilih Faction yang mana gitu guys Jadi kurang lebih Ya udah Ini wajib banget Kalian pilih Kalian bareng sama temen-temen Kalian mau yang biru Atau merah Biar kerjasamanya bareng Disini gue pilih yang merah Karena disini Mas build temen gue ya Sekali lagi Diajak temen gue masuk build Jadi mereka pilih merah Yang merah semua gitu guys Oke sekarang yang terakhir Menurut gue yang paling penting Adalah Fitur Stamina ya Gue gak bahas tentang Fitur Dungeon dulu Mungkin dungeon di video lain Karena nanti video akan Sangat panjang ya Oke di fitur Stamina Kalian gue tutup videonya Nah disini fitur Stamina Ya kalo menurut gue Stamina ini dipake Untuk kalian Yang mau Offline Lebih kepake Tepatnya Jadi disini Di game ini tuh Ada yang namanya Offline Auto Hunt Nah disini kalian baca Ya Kalo misalnya disini Lokasinya Bebo Field ya Otomatis ini area jelek Gue gak mau greeningnya disini Jadi gue harus pindah dulu Gue mau pindah dulu ya guys ya 11 ribu Kita begin Nah ini Ini akan ada hitungan Dan ini Ketika kalian misalnya Efeknya Keluar dari game Jadi itu bukannya DC atau disconnect ya Jadi itu adalah Ya memang Dia akan offline Farming sendiri gitu loh Kurang lebih Jadi begitu kalian online Akan dapet XP tambahan Oke So ya di video kali ini Mungkin sampai sini dulu aja Gue gak tau ini videonya Berapa menit Gue pengen bahas Mempersingkat aja Biar gak gitu panjang guys ya Nanti gue akan bahas Fitur-fitur lainnya Kalo misalnya ada update Atau apapun itu Di guild Cara perang di guild Segala macem Gue war Atau segala macem Gue bakal update kalian So thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat Like video ini Jangan lupa buat Subscribe channel Guntem Ranganan And see you next time Bye-bye Sub indo by broth3rmax